Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas perangkat Bluetooth 5 USB Adapter satu dari Orico, satu lagi dari Ugreen nah ini yang dari Orico ini, dia serinya BTA608, ini yang lebih versi barunya nah disini disebutnya juga supportnya cuma hanya Windows 7 yang tidak ada di Linux nah yang satunya ini dari Ugreen itu serinya CM390, sama supportnya juga hanya untuk Windows tapi kita akan nanti mencobanya di Linux Desktop ya oke isinya apa aja sih, nah ini kalau yang Orico, dia simple ya isinya, ini ada adapter sama dia, nah dia ada petunjuknya ya, ini perangkatnya nah ini dia menggunakan chipset Realtek RTL8761BUV ya, yang kalau yang Ugreen, isinya dia pakai kotak ya, nah dia ada CD-nya sama buku petunjuknya juga tapi sama aja kita nggak akan bisa gunakan karena itu untuk Windows aja ya nah dia juga sama ya, pakai Realtek RTL8761BUV ya, nah ini, nah ini perangkatnya kalau yang Urico begini ya, ya sederhana aja kalau yang Ugreen, nah dia ada tutupnya, ya tulisannya itu dia, dia di, 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 agak di emboss gitu nah ini dia bisa dibuka, ukurannya ya hampir sama ya, hama-hama besar nah, nanti kita akan mencobanya, menginstallnya di Linux Desktop oke, sekarang kita akan menyambungkan USB Bluetooth 5 adapternya Ugreen ke PC ya nah, ini kita buka dulu tutupnya ya, jadi bisa kita sambungkan ke front panelnya ya nah, oke yuk, kita lihat di terminal oke kita fokus dulu supaya kelihatan, sorry kameranya, up, nah lihat ya nah, nah di sini dia ke detect ya Realtek Semiconductor 8771 yang bawahnya itu saya punya USB WiFi ya nah, oke nah, sekarang kita harus aktifkan dulu dia punya USB Bluetoothnya kita harus turn on dulu ya di sini statusnya masih off kita ke setting nah, kita on-in di sini di genom settingannya ya nah, dia udah nyala tuh ya kan nah kita lihat kita nyalakan ini saya ada USB di Bluetooth apa, Bluetooth apa, Bluetooth keyboard ya kita nyalakan oke kita panggil nah, itu dia dia sudah ke detect nih tuh ya tinggal kita nanti kita set up oke nah, ini udah nah, ini udah nah, di sini kita bisa lihat kalau di printer terminal dengan HCI config minus A ya nah, ini statusnya kita lihat dia sudah up nah, di sini sudah up ini, dia kebaca Realtek ya ini versi Bluetoothnya 5.1 sebenernya untuk perangkat ini ya oke nanti kita sekarang kita coba ke yang Bluetoothnya dari Orico sekarang kita akan menyambungkan USB Bluetoothnya Orico ya dia nggak ada pakai penutup ya jadi kita bisa langsung pasang oke nah nah ini sebelum ini untuk bisa menggunakan Bluetooth ini kita harus install firmwarenya ya jadi untuk cara install firmwarenya saya sudah kasih tau di kolom deskripsi tinggal buka aja ya nah kita lihat yang tadi punya Orico ya kita panggil secara kembali LSU USB ya nah dia sama terbacanya 8771 juga ya karena dia memang pakenya RTL 8771 BUV dia punya apa eh chipset ya jadi kita lihat nah sama ini kita harus juga aktifkan ya nih kita aktifkan dia punya Bluetooth nah karena saya sudah pernah masang ini profilnya sudah langsung ada ya nah ini saya akan connect dengan yang tadi keyboardnya ya kita connect supaya dia fokus nah ini yang tadi keyboard ini ya kita pasang kita connect kan nah nah ya statusnya sudah connect ya connected nih kita lihat sekarang kita akan mengaktifkan Bluetooth speaker nya yang Harman Kardon ini ya ya kita nyalakan dulu ini kebetulan saya lagi ngecas juga ya sudah kita nyalakan nah kita lihat disini ya tuh dia ketemu audio device HK1 ya disini ya kita akan tunggu tunggu dia terbaca dulu nah dia sudah connected oke nah di setting suara ini juga udah ya tak saya taruh gitu sebentar nah di setting suaranya juga kita harus atur ya nah ini udah dia di speaker HK1 ya nah kita coba suaranya apakah dia keluar terlalu keras dia sudah ada keluar suara ya dari speaker ini ini dari bluetooth nya udah nyala ya ini lewat bluetooth ya oke 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 sekarang kita akan mencobanya di aplikasi ya kita akan lihat di game ini apakah kedua stick ini berjalan saya akan menjalankan apa ya PCSX2 ya emulator PS2 oke ini kita lihat ini stick PS3 ini stick PS4 ya tuh yang karakternya merah itu menggunakan PS4 yang karakter yang biru itu pakai PS3 nih jadi berfungsi ya nih dia tetap jalan oh yang ini kalau kita coba nah ini oh ya ini maksudnya PS4 itu touchpad nya itu berjalan oke jadi kesimpulannya ini ya bluetooth 5 itu bisa dipakai di linux desktop juga ya eh em memang memang perlu ada cara instalasinya eh tidak terlalu ribet sih nah tapi eh ini bisa berjalan dan saya menyarankan untuk eh sekarang untuk sekarang sebaiknya memberi yang dongle yang udah bluetooth 5 ya eh saya sih menyarankan dari dua merek ini ya dari oriko ataupun new green ya eh kenapa saya menyarankan dua merek ini karena eh mereka biasanya chipset nya itu bener gitu eh kalau yang kadang-kadang yang yang generic yang harganya murah itu bilangnya bluetooth 5 tapi kadang-kadang bisa kasih bluetooth 4 kadang isinya bluetooth 3 kita nggak tahu tapi kalau kalau kedua merek ini biasanya cukup eh reliable ya eh dan untuk sekarang ini eh harganya juga sudah cukup murah ya eh sudah di bawah 100 ribu ya eh kemarin malah saya sebenarnya mau beli yang ugreen aja tapi ada program flash flash sale nya oriko itu saya belinya di bawah 50 ribu jadi deal nya bagus ya dan itu eh memang bisa jalan di eh linux desktop dan eh kelebihan bluetooth 5 ini eh jarak jangkauannya lebih eh luas ya eh kecepatannya juga lebih baik dari bluetooth 4 itu hampir 2 kali dan eh apa untuk di audio itu dia lebih lebih bagus sih jadi eh kesimpulannya ya eh silahkan coba pakai bluetooth 5 USB dongle oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih